Jakarta, kota yang tidak pernah sepi, kota yang penuh akan gedung pencakar langit yang begitu megah. Ternyata banyak menyimpan cerita mistis yang dapat membuat bulu kudu kita berdiri. Salah satunya adalah gedung tinggi yang mempunyai 28 lantai, tidak jauh dari pusat kota Jakarta. Gedung ini sudah berdiri dari tahun 1998 hingga saat ini. Gedung ini memiliki nama yaitu Menara Saidah. Ya, betul. Kalian tidak salah mendengarnya. Gedung yang sangat begitu terkenal akan keangkarannya ini menyimpan cerita yang hingga saat ini tidak dapat dijelaskan secara logika. Gedung ini memiliki sentuhan Las Vegas lewat langit-langitnya hingga patung-patung yang menghiasi setiap sudut menara ini, yang menambah suasana mistis pada hari-harinya setelah tak diisi, yang tersisa hanyalah sunyi, sepi, tak berpenghuni. Pada masanya, gedung ini pernah menjadi tempat perkantoran yang bergengsi dan ditempati oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Sampai pada tahun 2007, gedung ini resmi ditutup dikarenakan fondasinya yang tidak berdiri tegak. Melainkan memiliki beberapa derajat kemiringan yang tidak normal dan bisa berbahaya untuk orang-orang yang berada di dalam dan sekitarnya. Menara Saidah lama tak berpenghuni semenjak saat itu. Berbagai cerita mistis tentang gedung ini sudah banyak berkebaran di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah sosok kuntilanak merah. Sosok tersebut seringkali terlihat oleh warga sekitar. Sehingga membuat siapapun yang melewati menara Saidah merasa gemetar. Dari cerita yang beredar, sosok mengerikan itu adalah salah satu korban kecelakaan kereta api di sekitaran gedung. Meninggal secara tragis, kesakitan, dan seketika. Seakan membuatnya tak rela meninggalkan dunia kita. Hingga timbul desa susus yang mengatakan bahwa tanah kuburan yang mencari tempat dibangunnya menara angker tersebut adalah tempatnya disemayamkan. Mungkin yang merasa terganggu atas kehadiran gedung ini. Hmm, mungkin. Tak hanya kuntilanak merah saja. Konon katanya, di dalam gedung tersebut terdapat banyak koloni siluman yang seringkali dianggap bagian dari pesugihan oleh orang-orang yang menganggap gedung ini sebagai tempat keramat. Para penjaga menara Saidah adalah salah satu dari banyak saksi hidup yang mengalami gangguan dari sosok misterius disana. Suatu hari saat tengah berjaga, mereka dikejutkan dengan sebuah suara seorang wanita yang semakin lama semakin jelas terdengar di telinga mereka. Tolong, tolong, tolong. Terhentak. Suara yang begitu lirih menggambarkan keputus asaan itu ternyata berasal dari bawah basement tempat mereka berdiri. Suara itu membuat kaki mereka tidak dapat bergerak. Degup jantung yang berdebar seakan memekak di telinganya dengan hebat. Semakin terdengar dengan jelas, suara tersebut terdengar mencari sosok adiknya yang hilang di menara Saidah. Sampai saat cerita ini saya bagikan, tidak ada yang mengetahui siapakah sosok wanita yang menjerit dari balik basement menara Saidah tersebut. Ada juga cerita mistis dari beberapa anak muda yang penuh penasaran akan keangkeran dari menara Saidah tersebut. Berawal dari kisah tiga pemuda yang menghampiri gedung tersebut, dibekali hanya dengan rasa tekat. Datang pada malam hari untuk berkeliling menara Saidah hingga masuk ke dalam gedung. Langkah demi langkah mereka menelusuri lantai yang penuh daakan kisah hori. Satu lantai, dua lantai, tiga lantai. Setiap lantai menara Saidah mereka telusuri. Namun, hanya ruangan besar yang usang, gelap, dan senyap yang mereka temui. Kecewa. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk turun lagi ke lantai dasar. Saat mereka sampai di ujung lorong menuju lift, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok wanita berbaju merah yang melayang-layang menembus tembok dengan sangat cepat. Mereka pun lari terbirit-birit menuju lift. Singkat cerita, saat mereka turun memakai lift, lantai demi lantai terlewatkan. Seketika lift tersebut terhenti entah di lantai berapa. Saat pintu lift terbuka, Tiga pemuda ini sangat terkejut dengan apa yang dilihat tepat di depan mata mereka. Ruangan kosong yang gelap dan penuh debu. Dengan sebuah benda yang terletak di tengah-tengahnya, mata mereka berusaha menerka wujud dari benda tersebut. Bulu kuduk mereka berdiri mendapati bahwa benda tersebut adalah sebuah keranda mayat yang entah dari mana asalnya. Panik. Mereka pun dengan ketakutan cepat-cepat lantuk pintu lift kembali. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari gedung itu dengan membawa pengalaman mengerikan yang tak akan pernah mereka lupakan. Menara Saida kini hanyalah sebuah gedung kosong yang memiliki banyak cerita di dalamnya. Untuk para penonton Fricks Horror, Jangan lupa komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Nantikan episode selanjutnya setiap hari minggu pukul 7 malam. Sampai jumpa di video selanjutnya setiap hari minggu pukul 7 malam. Sampai jumpa di video selanjutnya setiap hari minggu pukul 7 malam.